Bilang bahwa konsep ini, saya salah sempat cinta alamat rumah Mama Tadi saya tanya sama Mama, itu kan seperti bilang aku Mama sempat tanya, eh seperti berhubungan Mama akan selalu menghubungkan A, musuh kuat Sambil langis-langis berdua Mama sampai kapan-kapan akan selalu menghubungkan A, musuh kuat Taha Gimanapun, kapan tidak, kondisi apapun Jadi ketika walaupun alamat rumah sudah tidak ada Mama pasti tetap, akan pegang ngomongan itu Dan Niki aku, apa yang dijalani, apa yang dikuju Itu adalah sama dengan pemikiran Mama Dan Mama pasti tahu tujuan Niki dan pemikiran itu Ya ini salah satu bukti untuk bisa mewujudkan keinginan Mama Sebelum konser mungkin hacil otopsi itu sudah keluar Kalau itu sudah di luar, itu apa kak? Sebelum konser mau nyekar ke Mama Kalau makam Mama Apa? Kalau makam Mama Kalau makam Mama Udah ya? Kalau tidak Malam ini kan nanti insya Allah Karena aku sebelum kembangin Pesiru menutupi hari A Aku akan ada Kebadu Kalian sama nanti ada waktunya untuk menutupi hari A Karena itu wajib Rancangnya juga harus ke Mama Oke, itu yang ada nih Mama Udah ya kan? Gak apa? Cepet Kate? Bentar Mas Ya udah Yang udah ya? Kakan aja Kakan aja Bagaimana? Komunikasi kamu tadi bagaimana? Baik, kita aja kok. Kan semuanya udah ada yang urus, toh juga dari awal kan aku udah bilang bahwa itu aku jalanin semuanya hanya untuk tidak ada dan menghindari sumusun. Apapun hasilnya, ya kita tetap baik-baik aja. Komunikasi juga baik-baik aja. Ketika melakukan itu, tidak ada yang menuduh, tidak ada yang menuliskan nama apapun-apapun itu. Terbukti kok dari sana juga tidak ada bahasan apa-apa. Alhamdulillah justru. Alhamdulillah justru. Makas, makas. Jadi berdua apa? Saya bergerak juga. Saya bergerak juga. Saya bergerak juga. Ya Alhamdulillah dong kalau udah ada hasilnya segala macam, mamah jauh lebih tenang. Karena kan kenapa ingin mengusulkan untuk waktu semuanya? Karena kan perpindahan itu tidak segampang itu. Harus terjadi di atas putih, tanda tangan dari dua-dua pihak, segala macam. Makanya prosesnya, polisi memproses itu semua agar bisa dipindahkan. Alhamdulillah sekarang baik-baik aja. Menteri Keiki baik-baik aja. Terus juga Ayah baik-baik aja. Semuanya baik-baik aja. Kenapa aku ngomong-ngomong? Karena ya sejujur aku juga kadang suka bingung dengan berita-berita, dengan judul-judul yang kadang kemana-mana aja. Ya itu kan yang membuat Teddy kemaras-maras. Padahal aku dengan Pak Teddy juga gak ada masalah apa-apa. Aku baik-baik aja. Padahal kecek, segala macam. Ya soalnya ya karena aku. Ya jujur sedih dengan umur Iki yang segini, tekanan dari mana-mana, dengan ya seharusnya media kan lebih segala macam ini. Cuman kadang-kadang suka sedih. Makanya itu kenapa? Bukan Iki lari. Bukan Iki gak mau membahas. Bukan Iki tidak mau menjawab. Tapi ditakutkan ketika menjawab apa dong. Ini yakin kok setelah ini juga. Masih judul-judul pasti beragam. Ceritanya juga pasti beragam ya. Ini mah ya ngomong-ngomong. Karena kan ya maksudnya sebenarnya ini juga kan pemasalah pribadi. Jadi ya indian sama-sama lah maksudnya. Semoga bisa berpikiran untuk ya. Kalau itu di posisi kita. Jadi ya kemarin kenapa Iki bungkam. Dan kenapa baru ngomong sekarang ya. Karena banyak ketakutan dan trauma untuk judul-judul. Seakan-akan memanaskan ini itu segala macam apa lagi. Yang dimainkan adalah aman memang. Saya yang gak tenang segala macam. Jadi ya ini juga ngomongin lagi. Jadi sebenarnya terjawab. Iki soal investasi. Sebenarnya saya janji semoga aja. Saya mau lihat aja gitu setelah ini. Saya gak bakal. Maksudnya saya bakal tetap lihat judul-judulnya. Saya soalnya orangnya cepat. Jadi kita akan lihat judulnya, temanya, apanya, segala macam. Yang terpenting ya. Saya jujur apa adanya. Dan saya juga bukan pelarifkan sih. Mengomong. Saya baik-baik aja. Dengan kesen-kesen kemarin. Justru saya senang. Tidak ada yang dihidupkan. Tidak ada yang dihidup. Tidak ada yang seperti apa-apa. Dan makanya ya. Ya Alhamdulillah kita baik-baik aja. Ya udah. Justru ya. Ya itu tadi. Untuk menghindari sungguh-sungan itu. Gak tahu lah. Karena barangnya dosa besar. Soal investasi kamu ke mama, Ki. Nah kalau itu. Kalau gitu. Biarkanlah. Maksudnya. Aku gak begitu banyak komen kalau itu. Karena kan Putri juga lagi ngurus. Masalah akhir-akhir. Aku juga lagi ngurus. Dan ada lawyer segala macam. Jadi biarkan itu dari pihak lawyer yang itu. Karena itu tadi. Aku juga pengen. Aku juga pengen. Sudah. 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 Karena adanya press phone ini. Juga bisa membuka hati kakak-kakak semua yang ada di sini. Untuk lebih bisa berpikiran. Untuk masalah judul. Tema segala macam. Karena jujur loh. Itu juga membuat. Iki pribadi juga sempat gaun. Dan sempat. Sempat merasa. Bimung harus mau ngapain lagi. Apakah ada judul segala macam. Dan bukan berarti Iki. Tidak berarti minung apa. Atau merasa. Iki itu salah segala macam. Tidak. Tapi ya karena. Itu tadi. Karena merasa judul-judul. Mereka memanaskan situasi. Segala macam. Padahal kita situasi sebenarnya tidak ada apa-apa. Sebenarnya semuanya. Alamdulillah. Jadi saya tekan-takan ya. Kita ga ada apa-apa. Kita bayarin aja. Malah aku berlati-lati murus. Terus hari. Segala macam. Putri juga sering ke Bandung. Mengokin adeknya. Aku juga nanti rencana. 40 harian. Rencana aku bakal dateng sana. 40 hariannya. Karena memang ga ada apa-apa. Apalagi udah ada asil. Udah emak. Kita lebih banyak. Investasi. Investasi. Investasi uang yang kemama. Gimana sekarang? Gimana sekarang? Gimana sekarang? Terima kasih.